Piknik di bawah rindangnya pohon bambu. Ya, sensasinya bisa kamu rasakan di pasar slumpering cempaka, Tegal, Jawa Tengah. Di sini kamu bisa jajan di pasar kuliner dengan suasana kembali ke alam dan tradisional banget deh. Tapi gak cuma suasananya aja, makanan yang dijual juga tradisional banget lho. Mulai dari cilok hingga hidangan manis seperti bubur candil ini nih. Nah, uniknya nih sahabat, untuk dapat membeli aneka kuliner di sini, kamu harus menukarkan uang dengan lempengan bambu yang disebut koin nih. Satu keping koin setara dengan 2.500 rupiah ya. Mungkin untuk ciri khas membeda mungkin koin gitu. Wah, sama ya bagus lah untuk meningkatkan UMKM di desa sini. Menikmati lezatnya kuliner makin seru sambil mendengarkan live music yang ada ya. Wah, seru banget kan? Tapi gak cuma live music aja yang jadi hiburan. Kamu yang kesini sama anak juga bisa kok menikmati permainan seru, seperti naik kuda hingga mewarnai. Nah, buat kamu yang mau kesini, pasar ini hanya buka pada hari Minggu aja ya. Mereka buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV Sampai jumpa di video selanjutnya.